9 Star Hegemon Body Arts Season 548, Naga Hitam Terletak di Laut Mo Yang, meskipun beberapa orang tidak setuju dengannya, semua orang harus mengakui bahwa Mo Yang jelas merupakan eksistensi terkuat di antara semua orang. Di level terkuat, selain Chi Wu Feng, ada lebih dari selusin monster yang menakutkan, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk menantang Mo Yang. Hanya saja meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menantang Mo Yang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan memenangkan Mo Yang. Lagi pula, reputasi Mo Yang terlalu besar, bahkan jika seseorang bisa mengalahkan Mo Yang, paling banyak, dia bisa mengalahkan Mo Yang dengan satu setengah gerakan. Jadi, Mo Yang juga menjelaskan sebelumnya bahwa siapapun di antara mereka yang bergerak, hasilnya pada dasarnya sama, karena mereka berdua adalah naga, dan mereka tahu kekuatan klan mereka sendiri lebih baik daripada yang lain. Yang paling penting adalah bahwa Mo Yang tidak setajam dan mendominasi seperti pembangkit tenaga naga lainnya. Di Mo Yang, ada bakat seorang jenderal, aura seorang raja, dia sangat kuat, tetapi tidak membuat iri. Apalagi berinisiatif menyerahkan posisinya, langkah ini telah meyakinkan pembangkit tenaga listrik klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, sikap rendah hati seperti ini sangat jarang terjadi di klan naga. Di sarang Wan Long, semua orang berputar-putar, Long Chen dan Mo Yang berdiri di tengah, keduanya saling memandang, energi tak terlihat meningkat, membuat suasana menjadi sangat tegang. Itu sangat disayangkan, Long Chen menghela nafas. Sayang sekali, Mo Yang bertanya. Jika lawanku adalah Chi Wufeng, aku akan menghemat banyak energi. Long Chen merentangkan tangannya. Apa? Kata-kata Long Chen langsung membuat kesal Chi Wufeng yang mundur, dan dia langsung berdiri. Long Chen, tidak perlu melakukan ini. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Mo Yang tidak bisa menahan cemberut. Dia mengira Long Chen sengaja membuat marah Chi Wufeng. Lupakan saja, kamu tidak percaya padaku, aku terlalu malas untuk mengeluh, karena kamu mewakili klan naga, ayo mulai. Kata Long Chen. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah sebuah karakter, dan aku juga bisa merasakan perasaanmu terhadap klan naga. Tapi umat manusia itu licik dan terlalu berbahaya, kami tidak bisa mempercayaimu, jadi tidak peduli bagaimana kamu mendapatkan dukungan dari para patriark, aku tidak akan membiarkanmu memerintah klan naga. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk pertempuran ini, Anda harus siap secara mental, pedang itu kejam, kepalan tangan dan kaki tidak memiliki mata, dan hidup dan mati akan bergantung pada takdir. Mo yang memandang Long Chen dengan wajah serius. Harus dikatakan bahwa Mo yang tidak hanya kuat, tetapi juga orang bijak yang kuat. Meskipun dia tidak mencoba untuk memahaminya dengan sengaja, menilai dari sikap beberapa patriark, dia sudah menebak gambaran umumnya. Dia tidak menyangkal para patriark, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebencian terhadap Long Chen, tetapi setiap orang memiliki posisi yang berbeda. Dia harus berusaha sekuat tenaga, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan begitu dia bergerak. Kata-kata itu membuat semua orang kuat yang hadir mengaguminya. Dibandingkan dengan dia, orang kuat naga lainnya seperti sekelompok anak yang belum dewasa, mereka sangat naif. Tidak masalah. Saya datang ke Long Yu untuk menyelesaikan misi. Jika Anda bisa mengalahkan saya dan menyelesaikan misi ini, bukan saya, itu yang terbaik. Saya tidak ingin membuang energi saya. Long Chen berkata dengan malas. Misi apa? Mo yang tidak bisa tidak bertanya. Jika kamu ingin mengetahui rahasia ini, maka pukullah aku, tetapi aku juga akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata Long Chen. Setelah selesai berbicara, Long Chen mulai mengangkat bahu dan menjabat tangannya, dan mulai menggerakkan otot dan tulangnya. Sendi seluruh tubuhnya berderak. Pada saat yang sama, kekuatan naga yang besar muncul dari tubuh Long Chen. Long Wei ini tidak dilepaskan dengan sengaja oleh Long Chen, tetapi perlahan-lahan meluap dengan gerakan ki dan darah Long Chen. Ketika orang merasakan kekuatan Long Chen, hati mereka semua melonjak. Bahkan Mo Ying dan yang lainnya merasakan kekuatan Long Chen untuk pertama kalinya. Keagungan naga itu kuno, agung, suci, dan agung. Bahkan sebagai patriark, dia merasa gemetar. Itu semacam kekaguman dari lubuk jiwanya. Orang ini bersembunyi begitu dalam. Mo Ying dan yang lainnya tampak terkejut, dan dia menyadari bahwa darah naga Long Chen lebih mulia dan misterius daripada darah naga dari legion darah naga. Dan arogansi klan naga lainnya juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Sebagai arogansi klan naga, mereka tahu bahwa semakin mulia darah naga, semakin sulit untuk dikendalikan. Bagaimana darah naga yang begitu mengerikan bisa muncul di ras manusia, tubuh. Kamu benar-benar memiliki banyak sejarah, tapi bagaimanapun juga, aku akan tetap mengalahkanmu. Mo yang memandang Long Chen, matanya berbinar, dan semangat juangnya meningkat. Jelas, lawan sekuat Long Chen membuat jantungnya berdebar. Dia menyapu level yang sama saat itu dan belum pernah bertemu lawan. Sekarang, sepertinya dia akhirnya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ekspresikan dengan kata-kata. Silakan. Silakan. Mo yang dan Long Chen memberi isyarat pada saat yang sama, dan tiba-tiba aura mereka naik dengan cepat, energi darah yang keras meletus, dan suara nyanyian naga yang keras dan jelas bergema di seluruh sarang 10 ribu naga. Berdengung. Mo yang dan yang lainnya membentuk segel pada saat yang sama, sarang 10 ribu naga bergetar, dan rune tak berujung muncul, membentuk cincin yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Ketika arena muncul, seseorang berseru, mungkinkah ini panggung jimat darah kaisar naga yang legendaris. Itu benar, semua rune ini dipadatkan dengan jimat darah dari pembangkit tenaga raja naga, dan kekuatannya sulit untuk digoyahkan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja naga di departemen ini. Kata si Eki Anzong, gelombang apa yang dia katakan adalah untuk orang itu, dan sebenarnya itu juga untuk Long Chen. Ini adalah cara terselubung untuk memberitahu Long Chen bahwa bahkan jika Anda melepaskan dan bertarung, Anda tidak perlu khawatir menghancurkan sarang Wan Long. Jika dikatakan bahwa di antara semua orang yang hadir, orang yang paling mempercayai Long Chen adalah dia. Nama keluarga naga jahat memiliki kata, jahat, yang artinya mereka juga jahat dalam tindakannya. Misalnya, dia, untuk beberapa alasan, hanya melihat Long Chen menyenangkan matanya, dan kemudian mempercayainya tanpa ragu, kepercayaan semacam itu bahkan agak buta. Berdengung. Arena ini diberkati oleh hukum ruang, dan luasnya 10.000 mil persegi. Long Chen dan Mo yang berdiri di tengah arena, terpisah ratusan kaki. Energi darah mereka terus bersirkulasi, melepaskan, dan meningkat. Long Wei yang luas, itu juga terus menyapu ke segala arah, membentuk riak. Ketika riak melonjak di depan semua orang, orang-orang merasakan kekuatan merobek yang mengerikan, dan darah kesombongan ini melonjak satu per satu, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka berharap bisa maju dan bertarung. Ledakan. Saat nafas keduanya terus dilepaskan, paksaan menjadi semakin kuat, tanah mulai bergetar, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi, dan rune darah naga mulai muncul dari kulit mereka. Rune darah naga dari keduanya, satu hitam dan satu merah, seperti dua gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Pada saat ini, arogansi klan naga mau tidak mau tergerak. Kekuatan naga Long Chen seluas laut dan tak berujung. Apakah orang ini benar-benar ras manusia? Panggilan. Tiba-tiba keduanya bergerak bersamaan, mau yang membuat gerakan aneh, dan Long Chen membuat segel dengan kedua tangan. Berdengung. Di belakang mau yang muncul rolet takdir, dan di belakang Long Chen muncul cincin dewa delapan warna. Naga hitam berjongkok di laut. Tubuh pertarungan naga merah buka. Keduanya berhenti minum pada saat yang sama, dan energi kekerasan serta darah meledakkan alam semesta. Bab 5472, Pertarungan cepat. Ledakan. Dua kekuatan kuat meletus pada saat yang sama, dengan dua orang sebagai intinya, dua bola yang terdiri dari rune darah naga yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan ganas. Satu hitam dan satu merah, dua dewa cahaya yang diisi dengan rune darah naga saling menghancurkan, dan seluruh arena bergetar hebat. Kekuatan ledakan yang dihasilkan pada saat itu membuat banyak orang kuat di atas ring merasa seolah-olah dada mereka dipukul dengan palu godam, darah mereka melonjak dan mereka hampir memuntahkan darah. Orang tidak bisa menahan keterkejutan, kekuatan Mo yang sesuai harapan mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Long Chen begitu kuat. Berdengung. Kedua bola cahaya membesar dengan cepat, dan tekanan udara yang keras menekan cincin itu, membentuk dua domain darah, satu hitam dan satu merah. Kedua domain dipisahkan dengan jelas, dan tidak ada yang bisa menindas yang lain. Tidak mungkin, dia hanya satu orang, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan darah naga sedemikian rupa. Seseorang berseru. Pembangkit tenaga klan naga yang hadir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pesona darah naga yang dipadatkan oleh Long Chen sebenarnya bisa melawan Mo yang, yang sebanding. Berdengung. Penghalang keduanya bertabrakan, dan darah naga menghancurkan mereka. Mata mereka bertemu, semangat juang mereka meningkat, dan wajah mereka secara bertahap menjadi serius. Ini adalah penghancuran momentum, dan ini juga godaan yang paling langsung. Yang disebut ahli akan tahu jika ada satu segera setelah dia bergerak. Penghancuran momentum bukan hanya kontes darah naga, tetapi juga konfrontasi antara jiwa dan kemauan. Dengan persidangan ini, Long Chen dan Mo yang menunjukkan keterkejutan dan kesungguhan pada saat bersamaan. Menggunakan kekuatan umat manusia untuk membakar darah naga, kamu bisa melawanku. Aku terkejut dengan kekuatanmu. Mo yang memandang Long Chen dan berkata, Long Chen berkata, kamu lebih mengejutkanku. Darah nagaku memiliki asal yang mencengangkan, dan aku tidak bisa menekanmu sebagaimana mestinya. Kamu memang sangat kuat. Long Chen telah menghadapi naga kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali kekuatan darah naganya dapat menekan lawan lebih atau kurang, tetapi hari ini, itu tidak berpengaruh pada moyang. Pemaksaan darah nagamu sangat menakutkan. Sangat tipis sehingga jumlah totalnya kurang dari 1% milik saya, tetapi masih tidak dapat saya tekan. Saya benar-benar ingin tahu tentang asal muasal darah naga yang menakjubkan di tubuh Anda. Mo yang berkata, Maaf, ini rahasia besar, saya tidak bisa mengatakannya, baiklah, mari berhenti di sini. Total darah nagamu terlalu banyak dari milikku. Saya tidak tahan dengan konsumsi seperti itu. Pertempuran yang berlarut-larut tidak baik untukku. Aku harus bertarung dengan cepat. Apakah kamu siap? Kaki Long Chen sedikit terpisah, satu depan dan satu belakang, dan punggungnya sedikit bengkok. Pada saat itu, napasnya tiba-tiba tenggelam, dan berhenti menyebar secara acak ke segala arah. Langkah Long Chen sekali lagi mengejutkan klan naga yang kuat. Dia bisa menerima kekuatan darah naga yang begitu keras, yang menunjukkan bahwa kendali kekuatan darah naga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Belum lagi satu ras manusia, bahkan kesombongan ini, setidaknya 80% dari mereka tidak dapat melakukan ini, kontrol ini terlalu luar biasa. Namun, Long Chen secara langsung mengungkap kekurangannya, terus terang mengakui bahwa kekuatan darah naganya tidak dapat bertahan lama, dan dia tidak menghindar dari kekurangannya sendiri. Ini saja segera menggerakkan banyak orang kuat. Hanya orang dengan hati yang sangat kuat yang berani mengungkapkan kekurangannya. Mereka yang berani membeberkan kekurangannya harus berani menghadapi kekurangannya sendiri dan menantangnya terus-menerus. Ini adalah pejuang sejati. Kata-kata Long Chen segera mengubah pandangan dari pembangkit tenaga listrik klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Long Chen saat ini, sepertinya dia tidak terlalu menyebalkan. Ayo, biarkan aku mengalami kekuatan sejati dari bakat tak tertandingi ras manusia. Mo Yang memandang Long Chen, rambutnya yang panjang berterbangan, ekspresinya serius, dan matanya menyala karena fanatisme. Mo Yang, jenius tak tertandingi dari klan naga, tidak terkalahkan sepanjang hidupnya, dia kesepian, dia ingin bertarung dengan yang sangat kuat. Terima kasih kembali. Ledakan. kaki Long Chen bergoyang, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ada banyak mata yang hadir, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menangkap sosok Long Chen. Sangat cepat. Orang-orang terkejut, beberapa orang berseru. Ledakan. Sosok Long Chen tiba-tiba muncul di depan Mo Yang, dan Mo Yang menyerang dengan telapak tangan, tetapi kekosongan itu meledak, dan sosok Long Chen menghilang seketika. Apa? Langkah yang salah. Klan Naga yang kuat berseru lagi, gerakan Long Chen secepat hantu, tanpa jejak, dan Mo Yang dapat secara akurat menemukan posisi Long Chen yang cukup menakjubkan, tetapi dia tidak menyangkap pukulan Long Chen ini ternyata menjadi gerakan palsu. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen muncul lagi, tetapi kali ini, di belakangnya, ruang itu terdistorsi di area yang luas, seolah menyeret sungai besar. Sungguh darah yang menakutkan, ini satu trik menang. Klan Naga yang kuat berteriak, Long Chen terbang ke depan, bukan gerakan palsu yang sederhana, tetapi mengambil kembali serangan di tengah jalan. Namun, selama dampak kedua, itu membawa dampak pertama kali. Kali ini, semua orang melihatnya. Ke atas, Naga Hitam terikat. Mo Yang berhenti minum, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, rantai pola Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya dan menjerat Long Chen. Trik ini adalah trik unik Mo Yang sendiri, yaitu ofensif dan defensif. Rantai pola Naga Hitam terdiri dari rune kelahiran Mo Yang. Juga sulit untuk dipotong. Ketika Mo Yang memadatkan ribuan rantai pola Naga dalam sekejap, Mo Yang dan semua kesombongan klan Naga Hitam semuanya tersentak. Gelombang bahkan Mo Yang hanya dapat memadatkan lebih dari 200 rantai pola Naga dengan setengah kekuatan Kaisar Naga. Tapi 200 rantai pola Naga ini cukup untuk memberinya keberanian untuk melawan tentara Kaisar Naga dengan tangan kosong, dan Mo Yang memadatkan ribuan dari mereka dalam sekejap. Jika Long Chen terjerat oleh begitu banyak rantai, semuanya akan berakhir. Mo Yang tidak menyangka Mo Yang akan menggunakan keahlian uniknya begitu dia muncul. Menurut pemikirannya, saat bertemu lawan yang kuat, Mo Yang pasti akan mengambil kesempatan untuk mengasah dirinya. Tapi reaksi Mo Yang juga membuktikan bahwa bahkan dia tidak berani ceroboh di hadapan Long Chen. Sekarang dia hanya punya satu pemikiran untuk mengalahkan Long Chen. Ledakan. Rantai pola Naga tak berujung seperti jaring langit dan bumi, menghalangi ruang tempat Long Chen berada, dan Long Chen langsung seperti burung di dalam sangkar. Melihat adegan ini, Mo Yang dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Ini sudah berakhir. Ledakan. Dengan keras, tubuh Long Chen meledak saat sangkar ditutup. Apa? Gerakan salah lainnya. Orang-orang berseru. Ketika sosok Long Chen menghilang, wajah semua orang menjadi kusam, dan ekspresi ngeri muncul di wajah Mo Yang. Dia tiba-tiba berhenti minum, roda takdir di belakangnya bergetar, dan rantai pola Naga yang tak berujung ditarik. Klik-klik. Rantai itu terjalin dan ditutup, langsung terjalin menjadi perisai dengan diameter ratusan kaki dan ketebalan puluhan kaki. Pertahanan mutlak. Saat Mo Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Mo Yang tiba-tiba mengambil tindakan seperti itu. Cloud Dragon menawarkan cakar. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan Long Chen yang menghilang muncul kembali seketika. Mengikuti gerakan Long Chen, cakar naga berwarna darah muncul di cincin dewa di belakang Long Chen, membawa paksaan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu turun dan mengenai perisai Mo Yang. Bab 5473, Pertempuran. Kekuatan cakar naga yang menembus langit dan menghancurkan langit dan bumi membuat jiwa manusia bergetar. Cakar naga merah tidak lagi dikumpulkan oleh kekuatan magis biasa. Ia telah mengumpulkan kekuatan darah naga terkuat dari Long Chen. Cakar naga berbeda dari penampakan ilusi di masa lalu. Cakarnya yang tajam membelah langit, sisik naga tertutup rapat, dan tekanan darah mengalir keluar. Itu adalah cakar naga asli. Cakar Long Chen, Rune berdarah mengalir, dan ketajaman udara menakutkan. Ketika mereka melihat gerakan ini, banyak orang berseru. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Mo Yang segera beralih ke pertahanan mutlak setelah dia melewatkan satu pukulan tadi. Suara cakar tajam yang menusuk udara membuat rambut orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak, dan ancaman kematian membuat tulang mereka sakit. Anda tahu, pukulan ini ditujukan pada Mo Yang, dan rasa hidup dan mati mereka diaktifkan pada jarak yang begitu jauh, yang menunjukkan betapa mengerikannya pukulan ini. Ledakan. Begitu cakar naga muncul, ia menusuk perisai Mo Yang dengan ganas. Ada ledakan, cakar naga jatuh, dan pola naga tak berujung berterbangan. Pertahanannya luar biasa, dan diklaim mampu menahan perisai kaisar naga, sebenarnya ditusuk oleh cakar naga. Ledakan. Cakar naga mendorong ke depan, dan Mo Yang terus mundur ke perisai. Cakar naga yang tajam hanya berjarak beberapa meter dari alisnya, yang sangat berbahaya. Setiap kali Mo Yang mundur selangkah, seluruh cincin bergetar, dan ada jejak kaki sedalam beberapa inci di cincin padat itu. Ketika mereka melihat jejak kaki di arena, Mo Yang dan pembangkit tenaga-naga yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersentak. Seberapa kuat arena ini, dan Mo Yang mampu meninggalkan jejak kaki di atasnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya tekanan yang dia alami. Bang, bang, bang. Mo Yang mundur terus-menerus, dan tiba-tiba dia berteriak marah, dan mendorong tubuhnya ke depan. Ledakan. Dengan keras, perisai itu meledak, dan cakar naga Longchen juga hancur. Krune berwarna darah tak berujung dan darah hitam berterbangan, membentuk pusaran yang aneh. Pusaran terbentuk, dan naga kuat yang tak terhitung jumlahnya berseru, tubuh mereka tanpa sadar ditarik oleh pusaran dan melayang menuju medan perang. Ketika Mo Yang dan yang lainnya melihat ini, mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk menarik mereka kembali. Jika mereka tersedot ke dalam pusaran, mereka akan meledak dengan sekuat tenaga, dan mereka mungkin akan mati. Dengan kekuatan yang menakutkan itu, bahkan arogansi tak tertandingi yang dulu bersinar ini berada dalam bahaya kematian. Orang-orang terheran-heran, ini adalah pertarungan gila antara para jenius tiada taraf. Tidak ada godaan, tembakan pertama adalah pengetahuan yang paling sengit. Dengan segenap kekuatan mereka, tanpa jejak menahan, pemenang dapat diputuskan dalam sekejap mata setiap saat. Bahkan jika mereka adalah arogansi tiada taraf yang sama, mereka juga sulit menemukan lawan dalam kehidupan yang sama, tetapi di depan mereka berdua, mereka masih merasa ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Ledakan. Keduanya baru saja berpisah, dan sekali lagi bergegas ke arah satu sama lain, tinju mereka berpotongan, raungan naga mengguncang langit, dan gelombang udara tumpang tindih. Kali ini bukan lagi duel kekuatan supranatural, melainkan benturan kekuatan fisik murni. Boom-boom-boom. Di bawah satu pukulan, Long Chen dan Mo yang mengerang pada saat yang sama, dan mundur tujuh langkah berturut-turut. Setiap kali mereka mundur, cincin di bawah kaki mereka meledak. Ya Tuhan, mengapa tubuh manusia ini begitu menakutkan? Dalam duel kekuatan supranatural sebelumnya, semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu aneh. Banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Meski mengejutkan, perasaan mengejutkan itu jauh lebih tidak langsung daripada pukulan ini. Ras naga selalu dikenal karena kekuatan fisiknya, mengalahkan semua ras. Kecuali beberapa spesies misterius dari era kekacauan, tidak ada ras yang mampu bersaing dengan ras naga. Kekuatan fisik umat manusia terkenal lemah. Untuk meningkatkan kekuatannya, umat manusia harus mengandalkan berkah dari kekuatan luar, seperti logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan energi lainnya. Berkat dapat memastikan bahwa tubuh fisik tidak akan hancur. Namun, kekuatan pukulan Long Chen sepenuhnya melawan Mo yang dengan kekuatan fisiknya. Long Chen menggunakan kekuatan paling murni dari darah naga tanpa jejak energi lain, tetapi dia mampu bersaing dengan moyang. Untuk pembangkit tenaga yang menakutkan seperti yang untuk bertarung satu sama lain, dampak visualnya sangat mengejutkan semua pembangkit tenaga-naga. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah? Seseorang berseru, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan bagian kedua dari kalimat itu, karena dia tidak mau mengatakannya, dan dia tidak berani mengatakannya. Tetapi semua orang kuat yang hadir tahu apa yang ingin dia katakan, karena mereka juga memikirkan apa yang ingin dia katakan. Mungkinkah Long Chen telah sepenuhnya berubah menjadi naga? Tapi bagaimana ini mungkin? Tetapi jika bukan karena transformasi naga, bagaimana mungkin mengendalikan kekuatan naga yang begitu mengerikan? Tetapi mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Long Chen menjadi naga, dan kesombongan mereka tidak memungkinkan spesies yang lebih rendah menjadi naga dan menjadi salah satu dari mereka. BUM 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 Namun, ketika mereka berjuang antara keterkejutan dan spekulasi, Long Chen dan Mo yang telah bertarung bersama, meninju dan menendang, dan angin menderu mengguncang langit. Setiap kali keduanya bertabrakan, mereka lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap kali mereka bertarung dengan keras, kekuatan darah naga mereka akan terus membara. Sangat kuat. Kesombongan klan naga yang hadir menatap pertempuran, tidak ingin melewatkan setiap detail, tetapi melihat gerakan mereka berdua, mereka semua terkejut. Long Chen dan Mo Yang, setiap pukulan, setiap tendangan, setiap gerakan, semuanya disempurnakan hingga ekstrim, tanpa gerakan yang tidak perlu, maju dan mundur tanpa jejak, datang dan pergi tanpa jejak. Gerakan yang tampaknya biasa gelombang berisi perubahan tanpa akhir. Setiap perubahan dapat maju atau mundur, ofensif atau defensif, menyerang seperti petir yang bergerak melintasi langit, dan bertahan seperti bumi yang menutup jalan. Siluet keduanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan secara bertahap mulai kabur. Bahkan keangkuhan klan naga mulai tak mampu menangkap mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah setiap kali mereka berdua bertabrakan, kekuatan mereka akan naik ke tingkat yang baru. Gemetar hebat. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan satu sama lain untuk terus mengumpulkan kekuatan. Seseorang berseru, mereka melihat jalan. Setelah keduanya bertarung lebih dari selusin gerakan, seseorang akhirnya melihat jalannya. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Sambil menemukan kekurangan satu sama lain, mereka juga menggunakan kekuatan satu sama lain untuk merangsang kekuatan darah naga mereka sendiri, sehingga kekuatan darah naga tidak berhenti. Pembakaran. Kekuatan keduanya terlalu kuat, dan mereka menggunakan kekuatan satu sama lain untuk secara gila-gilaan memanfaatkan potensi mereka sendiri dan menekan kekuatan darah naga mereka sendiri ke titik di mana tidak ada cara untuk mundur, untuk mendapatkan ledakan terkuat. Titik petik dua, kesombongan kuno klan naga, dengan wajah serius dan otentik. Situasi seperti ini sering terjadi di zaman kuno, tetapi di zaman modern, kekuatan darah naga rakyat berangsur-angsur memudar, dan situasi seperti ini jarang terjadi. Penjelasan tentang Tianjiao kuno dari klan naga membuat Tianjiao modern merasa sedikit tidak nyaman, terutama beberapa klan naga Tianjiao yang dirobohkan oleh gerakan Longchen bahkan lebih tidak dapat diterima. Longchen, ras manusia, memiliki kemampuan ini, tetapi mereka, klan naga asli, masih menjadi kebanggaan klan naga, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan ini. Hati mereka, apalagi betapa tidak nyamannya mereka. Berdengung. Tiba-tiba, Longchen dan Mo Yang, yang berada dalam pertempuran sengit, berpisah pada saat bersamaan. Saat mereka berpisah, paksaan yang mencekik langsung menyapu seluruh arena. Bab 5474, siapa yang kalah? Saat keduanya berpisah, api naik dari tubuh mereka. Nyala api itu adalah nyala api ilahi yang mekar setelah rune darah naga dibakar. Kemunculannya menunjukkan bahwa kekuatan keduanya telah meledak secara ekstrim. Ketika keduanya berpisah, semua orang mengira mereka akan berhenti sejenak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka membentuk segel dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Dela pembunuh naga hitam. Ekor mengibaskan naga. Mo Yang dan Longchen berhenti minum pada saat yang sama, Mo Yang membentuk segel dengan tangannya, dan dalam penglihatan di belakangnya, ekor naga itu terangkat, seperti pisau surgawi yang menebang. Longchen menendang secara horizontal, dan dalam penglihatan di belakangnya, ekor naga itu mengibas secara horizontal, dan dia menebas dengan kekuatan dewa tertinggi. Menebas sepanjang jalan, memotong secara horizontal, segera setelah trik keluar, orang kuat yang hadir merasakan tekanan mati lemas, dan banyak orang kuat melarikan diri dari ring untuk pertama kalinya. Mereka juga kuat, meskipun mereka sangat ingin menang, mereka tidak mengejutkan anak muda. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap di atas ring, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saat trik itu pecah, ada paksaan yang mengerikan. Jika itu adalah momen tumbukan, mereka bahkan berisiko hancur menjadi daging cincang. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah melarikan diri. Di arena, kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat patriark, hanya ada beberapa ribu murid. Saat mereka melihat gerakan ini, wajah mereka penuh keterkejutan, namun di saat yang sama mereka terkejut, mereka juga merasa bergairah. Di senteng, sisik naga muncul di sekujur tubuh mereka, dan darah mereka melonjak, dan mereka sudah mempersiapkan pertahanan mereka. Ledakan. Kedua ekor naga itu bertabrakan dengan kekuatan terkuat dari keduanya, dan energi kekerasan serta darah meledak, dan kedua ekor naga itu meledak pada saat bersamaan. Orang-orang hanya melihat sekelompok titik cahaya, yang membesar dengan cepat dan menutupi seluruh arena dalam sekejap. Puff-puff. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari arena, sisik dan baju besi mereka hancur, tulang mereka patah, dan darah mereka muncrat dengan liar. Ledakan. Gelombang udara tak berujung berjatuhan, dengan gila-gilaan berdampak pada pesona cincin itu, seluruh sarang 10 ribu naga terus bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Orang kuat yang melarikan diri dari ring terlebih dahulu tidak terluka karena perlindungan penghalang, tetapi orang kuat yang terguncang semuanya berlumuran darah, yang mengerikan. Ribuan orang bisa berdiri, beberapa. Semua pembangkit tenaga yang sadar diri itu tersentak saat melihat pemandangan ini, dan diam-diam berterima kasih pada diri sendiri atas kebijaksanaan mereka. Yang disebut tenggelam mereka yang tahu cara tenggelam, mereka yang memukuli orang keras kepala sampai mati, dan mereka yang berani bertahan di atas ring semuanya merasa bahwa mereka cukup kuat untuk menahan goncangan teror. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada pembangkit tenaga listrik, pintar, ini, tetapi mereka tetap berakhir seperti ini. Jika mereka tetap di atas ring, mereka mungkin mati. Ledakan. Arena itu masih bergetar. Orang-orang dapat melihat bahwa Mo Ying dan pusat kekuatan setengah langkah kaisar naga lainnya dan selusin pusat kekuatan tingkat monster telah dipaksa ke tepi arena. Mereka semua membuka penglihatan, kepalan tangan mereka ada di depan mereka, dan seluruh tubuh mereka bergetar. Bahkan mereka, menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, harus mendukungnya dengan seluruh kekuatan mereka. Langkah ini adalah langkah terkuatku. Jika Anda tidak dapat menerimanya, jangan mengambilnya dengan susah payah, jika tidak, Anda akan mati di sini. Tiba-tiba, suara penghentian minum Mo yang datang dari atas ring. Di beberapa titik, penglihatan di belakang Mo yang berjatuhan seperti air mendidih, mengalir dengan cepat. Naga membumbung tinggi di seluruh dunia, 10 ribu cara membunuh. Mo yang berhenti minum, dan penglihatan di belakangnya tiba-tiba mengalir ke punggungnya. Dia mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah totem hitam muncul. Saat totem muncul, seluruh sarang 10 ribu naga bergetar, sarang 10 ribu naga bersinar, dan rune berbentuk naga yang tak berujung mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan penghalang pada cincin itu hancur. Pada saat itu, Mo yang dan yang lainnya terkejut. Kekuatan Mo yang saat ini sudah melampaui batas yang bisa ditanggung oleh penghalang itu. Long Chen. Seru Mo yang, dia juga anggota kuat dari klan naga hitam, dia tahu kengerian dari gerakan ini, bahkan dia mungkin tidak dapat menangkap gerakan ini, jika Long Chen mengambilnya dengan keras, kemungkinan besar akan musnah. Dengan satu pukulan membunuh. Ini sangat kuat, tapi aku juga memiliki gerakan yang tidak berguna. Hari ini, satu gerakan akan menentukan pemenangnya. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Berdengung. Dia juga mengulurkan tangan, dan cincin dewa yang berputar di belakang punggungnya tiba-tiba berhenti. Bayangan naga di cincin dewa juga menghilang, dan 10 dewa muncul di telapak tangannya. Ledakan. Long Chen baru saja memadatkan salib, dan Mo yang telah menamparnya dengan satu telapak tangan. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, kedua telapak tangan itu dicetak bersamaan. Ukul keras. Tidak baik. Mo Ying dan yang lainnya tiba-tiba merasakan badai yang menakutkan datang, dan baru saat itulah mereka menyadari bahwa penghalang telah menghilang. Jika badai yang mengerikan ini dibiarkan mengamuk, seluruh sarang 10 ribu naga akan hancur. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan arena, dan mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Saat ini, angin bertiup kencang, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Hancur sampai mati. Ledakan. Namun, ketika Long Chen dan Mo yang terbang ke tepi ring, terdengar ledakan, dan penghalang yang meledak muncul lagi gelombang keduanya menabrak penghalang pada saat yang bersamaan. Engah. Keduanya menyemburkan darah dengan liar dan dipantulkan kembali oleh penghalang. Apa? Mo yang dan yang lainnya sama-sama terkejut sekaligus senang. Segera, mereka menemukan bahwa Kaisar Naganilin di atas altar berkedip-kedip, dan Kaisar Naganilin lah yang memicu kekuatan cincin itu dan melindungi semua orang. Dilong Nilin terbangun. Patriar Klan Cilong berteriak gila. Namun, dengan teriakannya, Kaisar Naganilin yang bersinar menjadi tenang kembali. Cahaya ketuhanannya meredup dan dia kembali ke penampilan aslinya. Ho Ho Saat ini, Long Chen dan Mo yang bangkit dari tanah, tetapi yang mengejutkan adalah mata Long Chen dan Mo yang masih setajam pisau, dan semangat juang masih meningkat. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, kedua orang itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Klan Naga yang masih agak tidak puas dengan Mo yang telah meyakinkan diri mereka sendiri. Sekarang mereka tidak hanya diyakinkan oleh Mo Yang, tetapi juga sangat kagum pada Long Chen. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Long Chen telah menumbangkan persepsi mereka tentang citra lemah umat manusia. Aku tersesat. Mo Yang memandang Long Chen, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Saat dia berbicara, pembangkit tenaga-naga yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan marah. Bagaimana mungkin, Senior Mo Yang, kamu sama sekali tidak menggunakan kekuatan terkuatmu. Kamu bahkan tidak menggunakan senjata iblis pemburu hidup yang legendaris. Bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Seseorang yang akrab dengan Mo Yang berteriak. Di mural Batu Klan Naga, ada gambar Mo Yang memegang tombak dan berburu setan. Saat ini, Mo Yang sama sekali tidak dalam kondisi terkuatnya. Mo Yang mengakui kekalahan dan membuat semua Dragon Klan Tianjiao marah. Anda tahu, jika dia kalah, Klan Naga harus mematuhi Long Chen. Bagaimana mereka bisa menerima hasil ini? Tidak, aku kalah. Namun, kata-kata Long Chen mengubah kemarahan semua orang menjadi keheranan. Bab 5.475, akhir. Pada awalnya, Mo Yang mengaku kalah, dan semua Klan Naga yang kuat terkejut dan marah. Mereka tidak dapat menerimanya, karena mereka semua dapat melihat bahwa Mo Yang tidak mencoba yang terbaik sama sekali, dan masih banyak gerakan besar yang menakutkan yang belum dia gunakan. Ini terkait dengan martabat seluruh Long Yu, bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan dengan gegabuh? Orang tidak bisa menerimanya begitu saja. Namun, Long Chen juga mengatakan bahwa dia kalah. Pada saat ini, semua Klan Naga kuat yang hadir tertegun, dan semua orang memandang Long Chen dengan bodoh. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata, Kekuatan darah nagaku telah habis, dan konsumsimu paling banyak hanya 20 persen. Sudah jelas apakah kekuatanmu tinggi atau rendah. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, pembangkit tenaga-naga yang hadir di tempat kejadian menghela nafas lega. Long Chen mengakui kekalahan dan melepaskan batu di hati mereka. Namun, penyerahan Long Chen seperti ini segera meningkatkan dukungan Long Chen ke tingkat yang lebih tinggi di antara Klan Naga yang kuat. Memang, perbedaan kekuatannya jelas. Mo Yang tersenyum kecut, dan perlahan mengangkat tangan kanannya sambil berbicara. Ini. Ketika semua orang melihat tangan kanan Mo Yang, semua orang terkejut, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Di tangan kanan Mo Yang, sisik naga diputar keluar, dan dagingnya benar-benar berantakan. Darah perlahan menetes ke tanah di sepanjang telapak tangannya. Orang-orang melihat telapak tangan Mo Yang, lalu ke Long Chen. Memikirkan adegan ketika mereka berdua bertemu telapak tangan sebelumnya, mereka langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka. Keduanya bertarung dengan sembrono, telapak tangan Long Chen masih utuh, tetapi telapak tangan Mo Yang terluka. Berdasarkan langkah ini saja, Mo Yang benar-benar kalah. Terima kasih, aku mengambil kembali sebagian kekuatanku pada saat kritis, kalau tidak lenganku tidak akan berguna. Mo Yang memandang Long Chen dengan ekspresi rumit. Dia kuat dan tidak pernah mengalami kekalahan dalam hidupnya, tapi hari ini dia memang kalah. Jika Long Chen tidak mengambil kembali sebagian dari kekuatannya, lengannya pasti akan putus. Telapak tangan Long Chen mengandung hukum yang menakutkan. Begitu lengannya terlepas, ia mungkin tidak akan pernah pulih. Meskipun dia masih memiliki banyak kekuatan darah naga, jika dia kehilangan tangan kanan yang paling kuat, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Long Chen telah menunjukkan belas kasihan, jika dia masih tidak mengakui kekalahan, dia tidak akan cukup jujur, jadi meskipun ada kengganan di dalam hatinya, dia tetap mengakui kekalahan. Long Chen sedikit terkejut. Dia diam-diam menarik sebagian dari kekuatannya, tetapi ditemukan oleh Mo Yang. Persepsi orang ini memang kuat. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa saya menarik sebagian dari kekuatan saya adalah karena saya ingin melindungi diri saya sendiri. Jika saya meledak dengan seluruh kekuatan saya, saya tidak tahan dengan reaksi yang mengerikan. Jika saya meledak dengan kekuatan penuh, Anda akan kehilangan lengan, dan saya akan terluka parah oleh kekuatan kejut balik Anda. Saat ini, Mo Yang tidak menunggu Long Chen selesai berbicara, dan buru-buru berdiri dan berkata, saat dua hari mau bertarung, satu akan terluka. Anda semua berdedikasi untuk klan naga. Sekarang semua orang menang atau kalah, dan tidak ada korban jiwa. Ini milik kita, hasil yang paling ingin Anda lihat. Mo Yang sangat pintar, dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki ikatan, sehingga Long Chen dan Mo Yang mundur, dan konflik langsung menjadi tidak terlihat. Ya, ya, tidak ada yang menang atau kalah. Selain itu, kita semua adalah keluarga, jadi apa yang kita pedulikan? Mo Yang keluar untuk memuluskan segalanya, Siakian Zong buru-buru berdiri, Ciyue dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu. Hasil sebelum mereka membuat mereka sangat bahagia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Pada saat ini, orang kuat dari klan naga benar-benar menyadari kengerian Long Chen. Pada saat yang sama, mereka terkesan dengan kekuatan dan pikiran Long Chen. Pendekatan Long Chen telah meninggalkan cukup wajah bagi klan naga. Jika mereka masih peduli dengan kemenangan atau kekalahan, itu terlalu bodoh. Mo Yang memandang Long Chen dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Long Chen masih sangat muda, tidak hanya kuat, tetapi juga eki yang sangat tinggi. Kemampuannya sempurna, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Membangkitkan banyak arogansi adalah hal yang sangat merepotkan, tetapi di tangan Long Chen, hal itu dapat dengan mudah ditangani. Cara ini membuat Mo Yang mengaguminya. Dia memiliki harga diri dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Di antara klan naga, tidak ada yang melihat lebih jelas darinya, tetapi dibandingkan dengan Long Chen, dia benar-benar tidak lebih buruk. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam senang bahwa Long Chen adalah teman dari klan naga. Jika Long Chen adalah musuh klan naga, itu akan menjadi mengerikan. Pendekatan Long Chen mendapatkan rasa hormat dari semua orang di klan naga. Beberapa orang kuat melangkah maju untuk menyapa Long Chen dengan nada yang lebih sopan. Tiba-tiba, seorang wanita mengenakan rok panjang warna-warni dan mahkota burung finix warna-warni datang, kalian semua sangat kuat, tapi saya menolak untuk menerimanya. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menantang Anda. Wanita ini adalah monster dari keluarga Cai Long. Dia disegel bahkan lebih awal dari Mo Yang. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik, tetapi ekspresinya acuh tak acuh. Dia menatap Long Chen dengan semangat juang. Chi Wu Feng juga datang dan berkata dengan dingin, kalian sangat membosankan, mengecewakan karena kamu tidak mencoba yang terbaik dalam kompetisi yang begitu penting. Chi Wu Feng menoleh untuk melihat ke arah Long Chen dan berkata, apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak, apa yang kamu katakan sebelumnya membuatku sangat tidak bahagia. Pasti ada pertempuran antara kau dan aku. Jelas Chi Wu Feng adalah orang yang menyimpan dendam gelombang kata-kata Long Chen sebelumnya melukai harga dirinya, dan kata-katanya setara dengan mengirim surat perang ke Long Chen. Namun, tidak ada kebencian dalam pertempuran ini, melainkan hanya keinginan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Awalnya, kupikir kamu menyebalkan, tapi sekarang, menurutku kamu cukup enak dipandang. Karena Anda menanggung darah naga dan dapat menggunakan kekuatan gaib klan naga, Anda akan menjadi keluarga mulai sekarang. Seorang pria jangkung berjalan ke arah Long Chen, mengulurkan tangannya yang besar, dan menepuk bahu Long Chen dengan penuh semangat. Orang ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat monster. Dia berada di level yang sama dengan Mo Yang dan lainnya. Long Chen menyelamatkan muka untuk klan naga, yang membuatnya merasa nyaman dengan Long Chen dan langsung mengakui bahwa dia adalah sebuah keluarga. Saya harus mengatakan bahwa bergaul dengan klan naga sangat sederhana, begitu Anda mendapatkan persetujuan mereka, mereka akan dengan mudah mempercayai Anda. Semua monster bertemu Long Chen satu demi satu. Meskipun beberapa orang menyatakan bahwa mereka akan menantang Long Chen, mereka telah menerima Long Chen dari lubuk hati mereka. Monster-monster ini telah menerima Long Chen. Pembangkit tenaga-naga lainnya tentu saja tidak memiliki pendapat, dan tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk memberikan pendapat. Lagi pula, klan naga menghormati kekuatan, dan kekuatannya tidak kuat, jadi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Kakak Long Chen, aku ingin bertanya, apa nama langkahmu? Mo Yang menunggu semua orang untuk menyapa, dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Ketika Mo Yang membuka mulutnya, semua orang kuat di antara hadirin memandang Long Chen, dan napas mereka menjadi bermartabat, karena mereka belum pernah melihat gerakan Long Chen, tetapi gerakan ini mengandung kekuatan yang tak terbatas. Menjunjung tinggi Long Wei tidak diragukan lagi adalah kekuatan supernatural dari klan naga. Sebagai arogansi klan naga, mereka belum pernah melihat kekuatan gaib dari klan naga. Ini sangat tidak nyaman bagi mereka. Long Chen berkata, ini adalah segel darah kaisar, salib untuk menghancurkan para dewa. Segel darah kekaisaran. Ketika Long Chen mengucapkan tiga kata ini, semua klan naga yang kuat berseru. Bab 5476, musuh akan datang. Segel darah kekaisaran. Orang tidak bisa mempercayai telinga mereka, dan Mo Yang bertanya lagi, ingin membuktikannya lagi. Jadi, meskipun segel darah kaisar benar-benar ditekan, kamu masih bisa terkena pukulan ini. Anda baru saja memenangkan langkah itu, kata Long Chen sambil menghela nafas. Mo Yang memang menakutkan. Anda harus tahu bahwa segel darah kaisar memiliki penindasan mutlak pada klan naga. Jika itu adalah orang lain, ketika Long Chen menggunakan gerakan ini, dia bahkan mungkin dilumpuhkan oleh prestis sekaisar. Lagipula, Long Chen saat ini bukanlah Long Chen sebelumnya. Dengan peningkatan kekuatannya, pemahamannya tentang segel darah kaisar semakin dalam. Kekuatan segel darah kaisar terletak pada kehendak tertinggi yang menghancurkan dunia, mencegah orang membunuh orang, dan dewa memblokir dan membunuh dewa. Kekuatan ilahi. Penindasan klan naga oleh darah kaisar sangat besar, tetapi Mo yang masih mampu melawan, tanpa rasa takut, dan tidak terpengaruh oleh keinginan ini sama sekali, yang bahkan dikagumi oleh Long Chen. Namun, semua orang tidak peduli dengan kata-kata Long Chen. Mereka hanya peduli dengan tiga karakter segel darah kaisar. Langkahmu itu benar-benar segel darah kaisar. Arogansi tingkat monster menatap Long Chen, suaranya bergetar karena kegembiraan. Jika kamu tertarik, aku bisa mengajarimu, kamu harus mencoba, kan? Kata Long Chen. Maukah kamu mengajari kami? Kali ini, bahkan Mo yang sangat bersemangat, dan hadirin Tianjiao bahkan lebih gugup. Segel darah kaisar adalah salah satu kekuatan supernatural terkuat dari klan kaisar naga. Nenek Mo yang mereka juga mempraktikkannya, tetapi dengan menghilangnya klan kaisar naga, segel darah kaisar telah hilang. Lagi pula, mereka bukan dari klan kaisar naga. Segel darah kaisar hanya dapat dikembangkan, tetapi tidak dapat diintegrasikan ke dalam darah, dan tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya melalui kekuatan darah dan jiwa. Sekarang mereka mendengar bahwa Long Chen akan memberikan segel darah kaisar kepada mereka, beberapa orang bahkan sangat bersemangat sehingga mereka hampir memeluk Long Chen dan mencium mereka. Hanya rasa hormat dan terima kasih. Mo yang dan orang kuat lainnya dari generasi yang lebih tua juga terkejut. Segel darah kaisar adalah teknik rahasia dari klan kaisar naga. Bahkan di zaman kuno, itu hanya akan diteruskan kepada mereka yang paling setia dan berbakat kepada klan kaisar naga. Kuat. Long Chen, Jika kamu memberikan segel darah kaisar kepada semua orang, apakah itu akan bertentangan dengan keinginan kaisar naga klan? Si Ekian Zhong hanya bisa bertanya dengan gembira. Ini adalah metode rahasia dari klan kaisar naga. Meskipun Long Chen telah memperoleh persetujuan dari kaisar naga klan dan memperoleh teknik rahasia ini, mungkin tidak pantas untuk menyebarkannya kepada semua orang. Jika Anda bertemu dengan klan kaisar naga di masa depan, Anda harus menyelidikinya, Long Chen mungkin dalam masalah. Mo Ying dan yang lainnya menganggup dan berkata, masalah ini terlalu penting. Meskipun klan kaisar naga telah menghilang selama bertahun-tahun dan mereka tidak dapat menemukannya, itu tidak berarti bahwa mereka telah menghilang. Jika kaisar naga klan kembali dengan kuat di masa depan dan terus memerintah Wan Long, maka hilangnya teknik rahasia Long Chen akan menjadi kejahatan serius. Tidak hanya Long Chen yang bermasalah, tetapi semua orang yang mempraktikkan segel darah kaisar dapat dimintai pertanggung jawaban. Kata-kata si Ekian Zong menyebabkan orang kuat yang hadir menuangkan air dingin ke mereka, dan sebagian besar darah yang baru saja dinyalakan langsung padam. Klan naga kaisar, kaisar naga, bagaimana kekuatan supernatural mereka dapat dengan mudah diteruskan ke klan naga lainnya? Tidak masalah, karena itu diberikan kepadaku, itu milikku, dan kepada siapapun aku memberikannya adalah kebebasanku. Long Chen tersenyum sedikit. Long Chen dengan sengaja menyebutkan nama segel darah kaisar, dan pada saat yang sama mengungkapkan pemikiran yang diteruskan kepada mereka. Kaisar naga kekacauan tidak pernah berbicara. Jelas, ini adalah persetujuan diam-diam dari Long Chen untuk melakukannya. Meskipun kaisar naga kekacauan sangat kecewa dengan pembangkit tenaga naga ini, dan bahkan mengucapkan kata-kata kasar, tetapi bagaimanapun juga, ini semua adalah keturunannya, bagaimana dia tega membiarkan Long Chen membunuh mereka semua. Adapun segel darah kaisar Long Chen, itu sebenarnya diaktifkan secara tidak sengaja dari dewa penghancur salib dari seni tubuh tiran bintang sembilan, dan itu tidak diajarkan oleh kaisar naga kekacauan. Jadi, Long Chen mengajari semua orang, bahkan jika kaisar naga klan tahu, mereka tidak punya hak untuk mengkritiknya. Selain itu, di belakang Long Chen adalah kaisar naga kekacauan, yang merupakan kepercayaan tertinggi klan naga. Dia tidak perlu takut. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, semua orang langsung bersorak kegirangan. Sebagai murid dari klan naga, siapa yang tidak ingin mempelajari segel darah kaisar? Adapun apa yang disebut konsekuensi, mereka tidak bisa berpikir sejauh itu. Long Chen juga lugas, tepat di depan semua orang, memobilisasi kekuatan darah naga, dan memberikan metode dan prinsip memobilisasi segel darah kaisar, serta tabu, kepada semua orang tanpa syarat. Pengajaran ini berlangsung selama tiga jam. Long Chen takut semua orang tidak akan bisa mempelajarinya, jadi dia menjelaskannya dengan sangat hati-hati, dan berulang kali menunjukkan tempat-tempat yang mudah membuat kesalahan. Pembangkit tenaga klan naga yang hadir adalah semua arogansi dari semua klan, elit dari elit, dan mereka dengan cepat menguasai hal-hal yang hakiki. Namun, bahkan jika Anda telah menguasai metodenya, sangat sulit untuk memadatkan segel darah kaisar, dan akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengasahnya. Meskipun banyak orang mungkin tidak dapat memadatkan segel darah kaisar sepanjang hidup mereka, trik ini telah sangat menginspirasi mereka dan cukup bagi mereka untuk memanfaatkannya seumur hidup. Melihat bahwa Long Chen tidak kenal lelah, mengajar dengan sabar, tanpa privasi, klan naga yang kuat berterima kasih kepada Long Chen, tetapi juga merasa menyesal dan menyalahkan diri sendiri atas kekasaran mereka sebelumnya. Dibandingkan dengan ketidakkegoisan dan kemurahan hati Long Chen, mereka terlalu naif, terlalu bodoh, dan terlalu berpikiran sempit. Saat ini, semua orang benar-benar yakin dengan Long Chen. Setelah pengajaran selesai, Long Chen berkata dengan serius kepada semua orang, sekarang adalah waktunya ras naga dalam bahaya. Setiap orang perlu menyingkirkan prasangka dan bekerja sama untuk saling membantu. Kita harus memadatkan kekuatan kita menjadi satu tali untuk mengatasi kesulitan ini. Pertama-tama, izinkan saya menyatakan bahwa saya tidak tertarik untuk mengendalikan Long Yu, dan tidak ada hubungannya dengan saya yang akan berkuasa di Long Yu di masa depan. Namun, jika saya ingin melewati krisis ini, saya memerlukan kerjasama dari alam naga, jadi saya membutuhkan komandan di antara Anda untuk memimpin seluruh pusat kekuatan alam naga dan menangani krisis ini dengan legion darah naga saya. Petik 2. Komandan apa yang kamu butuhkan? Kamu hanya perlu memerintah, kami percaya padamu. Itu benar, kamu bahkan bisa mengajari kami segel darah kaisar, jadi mengapa kami harus meragukannya? Jika seorang komandan baru terpilih, akan sangat sulit bagi kami untuk meyakinkannya, lagi pula, ini akan mempengaruhi persaingan untuk penguasa alam naga di masa depan. Anda adalah umat manusia, jadi Anda tidak memiliki kepedulian ini, dan Anda adalah komandan, yang tidak bertentangan dengan kepentingan kekuatan besar. Petik 2. Kamu benar, terlalu sulit dan memakan waktu untuk memilih seorang panglima tertinggi. Mari kita buat konsensus dan selesaikan krisis ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berteriak satu demi satu, apa yang mereka katakan sangat masuk akal gelombang pasukan di Longyu Rumit, dan terlalu sulit untuk memilih seorang komandan yang dapat meyakinkan semua orang. Long Chen sangat kuat dan telah memberikan bantuan yang begitu besar kepada semua orang. Setiap orang berterima kasih dan mau mendengarkan perintahnya. Tetapi jika orang lain diganti sekarang, meskipun sekuat moyang, beberapa orang masih akan menolak untuk menerimanya. Lagi pula, kesombongan yang tiada taraf memiliki harga dirinya sendiri. Aturan. Dan begitu banyak orang ingin bertarung satu per satu, dan akhirnya bersaing memperebutkan tempat pertama berdasarkan kekuatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan satu sama lain, dan jika mereka memenangkan setengah gerakan, lawan juga tidak akan dapat diakinkan. Dengan cara ini, kekacauan di Longyu tidak akan pernah berakhir. Sekarang, semua orang merasa bahwa mereka berhutang budi pada Longchen, dan bersedia mendengarkan perintah Longchen. Longchen adalah komandan paling sempurna. Berdengung. Pada saat ini, sosok Mo Ying tiba-tiba bergetar, dan sebuah papan nama hijau tua muncul di tangannya. Papan nama berkedip dengan cepat, dan wajah Mo Ying berubah. Musuh akan datang. Bab 5477 Penempatan. Sangat cepat. Longchen juga terkejut. Sosok yang mencurigakan telah muncul di pinggiran Longyu, dan telah terlihat oleh eyeliner saya. Kata Mo Ying. Ketika Mo Ying mengatakan ini, para patriark dari kekuatan lain tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mo Ying juga mengatakan sebelumnya bahwa seluruh alam naga berada di bawah pengawasannya, dan mereka masih tidak mempercayainya. Sekarang, mereka semua mempercayainya. Berapa banyak orang di sana? Apakah ada kecenderungan untuk menyerang? Longchen bertanya. Sosok mencurigakan muncul di delapan arah di luar Longyu. Saya memberitahu eyeliner saya sebelumnya bahwa jika saya menemukan sesuatu yang mencurigakan, saya akan segera melaporkannya. Jangan selidiki tanpa izin, agar tidak mengagetkan ular. Eyeliner saya pandai bersembunyi, tetapi kekuatannya biasa-biasa saja. Pengamatan aktif membuatnya mudah untuk ditemukan. Mereka hanya berani mengamati dari tempat. Saat ini, ada lebih dari selusin sosok mencurigakan yang muncul di delapan arah. Mereka kemungkinan besar adalah mata-mata musuh. Situasi spesifiknya tidak jelas, kata Mo Ying. Mo Ying memiliki sekelompok master tersembunyi. Faktanya, dia adalah orang pertama yang menerima berita ketika Longchen memasuki wilayah Longyu. Dengan kekuatan Longchen, tidak satupun dari mereka ditemukan untuk diintip. Terlihat bahwa kemampuan bersembunyi orang-orang ini sangat luar biasa. Karena memiliki sekelompok orang kuat, setiap gerakan dari seluruh Longyu berada di bawah pengawasan Mo Ying. Jika Anda ingin saya katakan, mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh mereka sebelum mereka siap? Klan naga Tianjiao berteriak. Setelah Tianjiao berteriak, Tianjiao yang lain tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Pria itu tiba-tiba teringat bahwa baru saja semua orang setuju bahwa Longchen adalah komandannya, dan semuanya diikuti oleh Longchen. Dia segera melupakan apa yang baru saja dia katakan, dan mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak berbeda dengan kentut. Maaf. Pria itu segera mengerti bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan malu. Longchen sedikit tersenyum, Anda benar-benar dapat mengemukakan ide apapun yang Anda miliki. Lagi pula, kami masih punya banyak waktu untuk menerapkan. Saya hanya berharap ketika Anda tidak punya waktu untuk berdiskusi, saya harap Anda bisa mendengarkan. Pesananku. Saudara ini mengusulkan untuk membunuh mereka secara langsung, yang sebenarnya merupakan cara yang baik. Musuh pasti tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk penyelidikan. Jika kita membunuh mereka secara tiba-tiba, kita memang akan mendapatkan keuntungan tertentu. Ketika Longchen mengatakan ini, pria itu tiba-tiba menjadi bangga lagi. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, yang artinya, Anda lihat, ide saya tidak salah. Longchen melanjutkan, Namun, masih banyak masalah. Mereka belum dikerahkan dengan baik, dan kami juga belum mempersiapkan diri dengan baik. Kami bahkan belum menetapkan formasi dasar, dan pemimpin dari setiap ras belum ditentukan. Begitu kita bergerak, mau tidak mau kita akan berantakan. Selain itu, meskipun musuh telah datang, kami tidak tahu berapa banyak yang datang. Kami tidak tahu apakah orang-orang ini adalah umpan yang mereka lepaskan dengan sengaja dan diam-diam membuat jebakan. Lagi pula, lawan mengetahui karakter klan naga kita dengan sangat baik. Ketika pria itu mendengarnya, dia langsung tertegun. Longchen melanjutkan, Pertempuran ini adalah pertempuran untuk memulihkan domain naga kita, dan juga pertempuran untuk bangkit. Pertarungan Dalam pertempuran ini, kami tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin meraih kemenangan besar. Kami ingin mendengar raungan klan naga kami di setiap sudut sembilan langit dan sepuluh tempat. Suara Longchen berangsur-angsur berubah dari dalam menjadi penuh gairah. Pada saat itu, klan naga yang kuat segera terinfeksi, dan darah mereka mulai melonjak. Kali ini, tujuan kita adalah membunuh semua penyusup, sehingga mereka tidak akan pernah kembali. Jadi, kita tidak perlu memperhatikan para prajurit dan jenderal ini. Kita hanya perlu meningkatkan kekuatan kita sendiri agar tidak berubah. Saya percaya selama kita bersatu, tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Longchen mengepalkan tinjunya, matanya tajam, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Dengan dukungan penuh dari klan naga, Longchen penuh percaya diri. Kali ini, dia akan mencobanya dan membunuhnya. Ketika saya mendengar bahwa tujuan Longchen adalah untuk memusnahkan seluruh pasukan musuh, kesombongan ini menjadi sangat heboh. Namun, sekarang kami memiliki masalah internal dan eksternal di Longyu. Mo Ying mengingatkan bahwa dia takut Longchen akan melupakan pengkhianat seperti klan Yinglong dan klan naga tulang. Longyu hari ini tidak monolitik, dan masalah internal adalah yang paling menyusahkan. Itu bukan masalah. Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi adalah omong kosong. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua kekuatan kita dan melawan mereka dalam pertempuran yang menentukan. Kata Longchen. Melihat penampilan percaya diri Longchen, meskipun Mo Ying masih sedikit khawatir, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlalu banyak bicara sama saja dengan mempertanyakan kemampuan Longchen dan tidak mempercayainya. Mempertanyakan komandan adalah hal yang sangat tabu. Kecuali Mo Ying, para patriark naga lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka semakin percaya pada Longchen. Secara khusus, Longchen dapat dengan mudah menyelesaikan krisis pertempuran Tianjiao, membuat semua Tianjiao mau mendengarkan perintahnya. Kemampuan ini sendiri berada di luar jangkauan mereka. Sebagian besar pembangkit tenaga naga mempercayai intuisi mereka, dan begitu mereka mempercayai seseorang, mereka tidak akan pernah mempertanyakan seseorang dengan mudah. Kalau begitu mari kita bangunkan para leluhur. Pertarungan ini terkait dengan hidup dan mati Longyu, dan tidak boleh ceroboh. Patriark dari klan Bai Long berkata. Longchen menganggup dan berkata, besiaplah. Longchen tahu bahwa ada total sembilan leluhur di klan naga. Mereka semua adalah kaisar naga sejati. Mereka semua adalah eksistensi tingkat fosil yang hidup. Di sungai tak berujung, dengan perubahan langit dan penurunan aura, tubuh mereka juga membusuk. Hal yang paling menakutkan adalah penurunan semacam ini tidak dapat diubah. Umur mereka menurun dengan cepat. Untuk membuat diri mereka hidup lebih lama, mereka telah menyegel diri mereka sendiri. Setelah disegel sendiri, umur mereka akan dikonsumsi pada tingkat yang lebih lambat, tetapi tidak peduli seberapa lambatnya, setelah konsumsi yang begitu lama, darah dan daging mereka perlahan layu. Masuk akal bahwa ketika seorang praktisi memasuki alam keabadian dan memadatkan rune keabadian, dia dapat memiliki umur yang hampir tak terbatas. Tapi yang disebut rune abadi melekat pada hukum langit dan bumi. Langit dan bumi abadi, dan talenta bisa abadi. Di era chaos, mereka yang kuat di ranah keabadian memang memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sama dengan dunia, namun itu hanya bisa di era chaos. Tidak ada keabadian yang nyata di sembilan langit dan sepuluh negeri saat ini. Bahkan jika seseorang dipromosikan menjadi kaisar naga, seseorang harus menghadapi nasib kematian karena habisnya umur seseorang. Sembilan leluhur Longyu telah tidur gelombang kecuali jika itu adalah upaya terakhir, tidak ada yang berani membangunkan mereka, karena setiap kali mereka bangun, mereka akan menghabiskan sejumlah nyawa yang tidak mampu mereka bayar. Tapi sekarang, Longyu sedang menghadapi krisis. Tanpa mereka, Mo Ying dan yang lainnya tidak akan tahu. Jika perang terlalu tragis, dan Tianjiao terlalu banyak terbunuh dan terluka, Longyu juga tidak mampu membelinya. Untuk acara sebesar itu, mereka harus dibangunkan. Selain itu, mungkin klan Yinglong dan klan Bondragon mungkin telah membangunkan nenek moyang mereka sejak lama, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Melihat bahwa Longchen setuju, Mo Ying dan patriark lainnya meninggalkan sarang Wanlong satu demi satu, dan kembali ke berbagai klan untuk membangunkan leluhur. Longchen, bersama dengan yang lainnya, memilih tujuh pemimpin untuk mereka. Karena pemimpin bersifat sementara dan dipilih oleh Longchen, semua orang dapat menerimanya. Dengan cara ini, tim dari tujuh kekuatan utama akhirnya terbentuk, dan Longchen akhirnya menghela nafas lega. Longchen penuh antisipasi, Chan Kong berambut perak, kamu harus datang. Bab 5478, momen pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, Longyu jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, yang membuat orang merasa gugup. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suasana tegang di Longyu sangat luar biasa. Klan Yinglong dan klan Gulong tidak bergerak sama sekali, seperti halnya klan lainnya. Kepala klan tidak muncul, dan bahkan murid klan tidak meninggalkan gerbang. Saat ini, tidak ada lagi pertempuran di Longyu seperti biasanya. Namun, ketenangan seperti ini membuat orang merasa tertindas karena angin dan hujan akan segera datang. Di sarang tertutup tanah inti, Longchen telah dengan sabar memberikan segel darah kaisar. Sudah ada banyak arogansi klan naga, dan di bawah bimbingan Longchen, mereka awalnya memadatkan segel. Awalnya, kesombongan ini sangat dibanggakan. Mereka tidak ingin orang lain menunjukkan hal-hal seperti itu. Selain itu, ras setiap orang berbeda, rune aslinya berbeda, dan segel darah kaisar kental juga berbeda, jadi kekuatan supernaturalnya sama, tetapi cara menggunakannya pada dasarnya berbeda untuk setiap orang, tidak ada yang perlu dipelajari. Dari tempatnya, semuanya perlu dipahami sendiri. Ada beberapa kesombongan klan naga yang sangat mengagumi Longchen. Mereka tidak merasa malu untuk meminta nasihat dari Longchen, dan Longchen juga dengan tulus mengajar. Meskipun Longchen bukan naga, dia juga pengontrol kekuatan darah naga. Selain itu, dia sangat akrab dengan kekuatan magis dan hukum langit dan bumi. Menurut karakteristik rune asli mereka, dia dapat menunjukkan cara terbaik untuk menerobos mereka. Ketika seseorang berhasil memadatkan prototipe rune segel darah kaisar, penonton berseru bahwa itu adalah segel darah kaisar. Mereka semua siap untuk tidak dapat memahami seumur hidup. Namun, hanya dalam beberapa hari, seseorang di bawah bimbingan Longchen memadatkan segel asli, yang mengejutkan semua orang. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan harga diri dan cadangan mereka, dan meminta nasihat Longchen. Longchen memberi mereka saran berdasarkan darah, jiwa, tulang, dan kondisi fisik mereka, dikombinasikan dengan karakteristik rune asli. Meskipun pikiran kuat klan naga tidak terlalu fleksibel, tetapi bakat kultivasinya sangat kuat, dan pemahaman tentang kekuatan supernatural klan naga juga sangat tinggi. Tentu saja, jika pemahamannya tidak tinggi, bakatnya tidak kuat, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk disegel. Banyak orang dapat memahami pada satu titik, tiba-tiba tercerahkan, dan langsung memahami esensinya, seperti halnya pencerahan. Saat ini, kekaguman dan pemujaan mereka terhadap Longchen telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditambahkan. Ketika kesombongan klan naga memadatkan rune kaisar, mereka meraung dengan penuh semangat. Meskipun itu hanya sebuah prototipe, itu sudah menunjukkan kepada mereka langit yang luas dan tak terbatas. Alasan mengapa Longchen dapat membantu Tianjiao dari klan naga adalah karena dia telah bekerja keras dengan segel darah kaisar, mempelajari berbagai perubahan dan metode operasinya. Namun, yang paling penting adalah setelah dia kembali dari medan perang di era kekacauan, karena evolusi kekuatan bintang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum langit dan bumi, dan hukum yang mengatur operasi. Dari semua hal. Saat ini, ia seperti seorang ahli pengobatan, yang berspesialisasi dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan bermacam-macam, satu orang dan satu pihak, tidak pernah berulang, meskipun darahnya sama, nasihat yang diberikan berbeda. Bimbingan Longchen, meskipun mereka mungkin tidak dapat memadatkan rune segel kaisar dengan segera, tetapi itu dapat memperjelas arah mereka, sehingga mereka dapat menghindari banyak jalan memutar, dan efeknya langsung. Bahkan Mo Yang dan para jenius tingkat monster lainnya akhirnya datang untuk berdiskusi dengan Longchen, tetapi untuk Mo Yang, Chi Wu Feng, dan monster lainnya, pendapat Longchen sangat konservatif, dan nasihatnya sangat samar. Karena kekuatan mereka terlalu kuat, ada banyak arah pengembangan di masa depan, Longchen hanya dapat memberi mereka obat mujarab dan panduan umum. Orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang penanaman segel darah kaisar. Bagi mereka yang berkekuatan rata-rata, jalur mereka sangat sempit, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu jalur. Mudah dipandu. Namun, Mo Yang, Chi Wu Feng, dan lainnya memiliki potensi tak terbatas, dan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Longchen takut bimbingannya salah dan nyawanya akan hilang. Bahkan Longchen tidak akan berani main-main dengan hal-hal seperti itu. Adapun Mo Yang dan yang lainnya, sebenarnya mereka tidak membutuhkan Longchen untuk membimbing mereka. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghilangkan kabut di depannya, agar bisa melihat jalan di depan, sehingga akhirnya bisa membuat pilihan dan pilihan. Dengan cara ini, setengah bulan telah berlalu, dan semua klan telah berdiri diam. Klan Yinglong dan klan Naga Tulang tidak mengetahui situasi di pihak Longchen, tetapi setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan Mo Ying. Peluit gelap Mo Ying telah mengamati situasi seluruh alam naga. Pada hari ini, Mo Ying, Ciyue, Cie Kianzong, Del tiba, dan wajah Mo Ying bermartabat dan asli. Delapan gerbang ruang telah muncul di delapan arah alam naga. Sepertinya lawan akan melawan kita secara langsung. Pertempuran besar tidak bisa dihindari. Longchen mengangguk, semuanya sesuai harapannya, klan Yinglong pasti akan meminta bantuan Brahma Pilfali, dan berita sebesar itu pasti akan sampai ke telinga Can Kong yang berambut perak. Can Kong yang berambut perak ingin membunuh Longchen, tetapi gagal dua kali berturut-turut. Kali ini, dia sama sekali tidak membiarkan dirinya gagal lagi. Ketika Longchen datang ke Longyu saat ini, dia ditugaskan oleh Chaos Dragon Emperor Gelombang untuk membantu Longyu menyelesaikan krisis, tetapi pada saat yang sama dia juga menggunakan kekuatan Longyu untuk menyelesaikan krisisnya sendiri. Longchen telah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Can Kong berambut perak di Longyu. Longyu membutuhkannya, dan juga, dia juga membutuhkan Longyu. Sepertinya ini mencari bantuan asing, coba saya lihat di gerbang luar angkasa. Kata Longchen. Dengan lambayan tangan Mo Yingyu, sebuah hantu muncul di kehampaan, dan di dalam hantu itu, sebuah gerbang ruang setinggi 10 ribu li muncul. Pintu ruang itu hitam seperti tinta, dan kedua pintu itu tertutup rapat, tetapi ada jejak udara hitam yang keluar, yang terlihat sangat aneh. Ada runeta berujung yang beredar di gerbang, tetapi karena itu adalah gambar, Anda tidak dapat merasakan napasnya, dan Anda tidak dapat menilai hukum rune. Ada total 8 gerbang seperti itu, yang mengelilingi seluruh Longyu, seperti 8 mulut berdarah, yang akan menelan Longyu kapan saja. Gerbang Dunia Bawah Longchen melirik gerbang dan segera mengenali asalnya. Gerbang Dunia Bawah Kedelapan gerbang ini mengarah ke Dunia Bawah. Chi Wu Feng dan yang lainnya terkejut. Itu benar, aku pernah ke Dunia Bawah beberapa kali, dan aku sangat mengenalnya. Itu memang rune surgawi yang unik dari Dunia Bawah. Artinya, begitu gerbang dibuka, akan ada orang kuat dari Dunia Bawah yang akan menyeberang untuk bertarung dengan kita. Kata Longchen. Longchen melihat ke gerbang Dunia Bawah, seringai muncul di sudut mulutnya, dan Ken Kong yang berambut perak masih memikirkan kuali Qiang Kunnya. Dia menolak untuk menggunakan kekuatan lembah Pil Brahma, tetapi ingin mengambil Qiang Kun Ding sebagai miliknya tanpa sepengetahuan orang lain. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan kekuatan dunia luar daripada kekuatan lembah Pil Brahma. Ledakan. Pada saat ini, seluruh alam naga tiba-tiba bergetar, dan delapan gerbang pada gambar perlahan terbuka, dan udara hitam tak berujung menyembur keluar, menutupi seluruh alam naga dalam sekejap. Saat pertempuran yang menentukan telah tiba. Bab 5479, Kemunculan Kembali Naga. Longchen, Kamu menghancurkan kesengsaraan surgawi Longyu, mencoba menumbangkan Longyu dengan sia-sia, kamu penjahat tercelah, mati untukku. Raungan menggelegar bergema di seluruh domen naga, itu adalah suara Ying Changkong, Patriark Klan Yinglong. Pada saat ini, Klan Yinglong, Klan Tulang Naga, dan pasukan afiliasi mereka semuanya datang ke pinggiran domen naga. Ratusan juta pembangkit tenaga klan naga berkumpul bersama, membentuk barisan yang kuat dan penuh aura pembunuh. Ying Changkong berdiri di tempat pertama dan meraung ke arah Longyu. Jelas, dia siap bertarung. Di belakang Ying Changkong, arogansi yang tak terhitung jumlahnya dari Klan Yinglong dan Klan Bond Dragon semuanya bersiap, bertarung dengan semangat yang meningkat. Itu semua adalah kesombongan kuno yang telah terbangun. Ketika mereka mengetahui bahwa alam naga telah mengalami perubahan besar dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Alam Naga, darah mereka menjadi liar dalam sekejap. Tidak ada master di alam naga selama bertahun-tahun, dan semua orang ingin menjadi Raja Alam Naga, memimpin semua ras. Di hati sebagian besar pembangkit tenaga Klan Naga, tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Dalam kesadaran mereka, hanya pemenang dan pecundang yang benar. Ledakan. Gerbang dari delapan ruang besar terbuka perlahan, dan udara hitam tak berujung mengalir ke wilayah naga, menutupi langit. Seluruh wilayah naga diselimuti kegelapan, dan langit dan bumi dipenuhi dengan nafas kematian. Kakak Changkong, kamu memiliki suara yang lantang dan sangat percaya diri. Sepertinya kamu siap untuk mengkhianati Longyu sepenuhnya. Menghadapi gemuruh langit, suara malas datang dari kedalaman Dragon Domain, dan kemudian Longchen keluar dikelilingi oleh Dragon Blood Legion. Boom-boom-boom. Di belakang legion darah naga terdapat kesombongan kuno seperti Chi Wu Feng dan Mo Yang. Di bawah kepemimpinan Longchen, kesombongan ini membuat tanah bergetar dengan setiap langkah yang mereka ambil, dan niat membunuh mereka meningkat, seolah-olah mereka menginjak tanah. Dalam hati orang, itu menakutkan. Di belakang kesombongan kuno adalah kepala klan naga dan semua prajurit naga. Kali ini, klan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan semua kekuatan mereka. Ini adalah momen hidup dan mati untuk Longyu, Mo Ying dan yang lainnya tidak berani menahan apapun, mereka hampir keluar dengan kekuatan penuh. Sembilan kekuatan utama, klan Yinglong dan klan naga tulang semuanya berada di kapal yang sama. Meskipun klan Yinglong mendapat dukungan dari pil lembah pil Brahma, kekuatan mereka secara keseluruhan adalah nomor satu. Tapi dua sampai tujuh, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keduanya, tapi Yingcangkong tidak takut, tenang dan tenang, melihat Longchen mendekat, seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu seperti apa? Dan kamu layak disebut saudara laki-laki dan laki-laki dengan lelaki tua ini, mengatakan bahwa lelaki tua ini mengkhianati klan naga hanya meludahkan darah, hanya orang bodoh yang akan dibodohi olehmu. Anda adalah ras manusia yang tercela dan jahat, penuh dengan kejahatan, menabur perselisihan, dan mencoba menghancurkan Longyu, hati Anda harus dihukum. Petik 2 Pada saat ini, Longchen memimpin pasukan naga, berjalan ke depan, memandang Yingcangkong yang sedang berbicara dengan fasi, Longchen berkata dengan ringan. Kemunafikan? Kemunafikan sejati, naga yang angkut tidak pernah repot-repot berbohong, apalagi membuat alasan untuk diri mereka sendiri. Tampaknya Anda telah makan terlalu banyak pil dari lembah pil Brahma, dan otak Anda telah rusak. Anda telah melupakan kesombongan Anda, dan prinsip serta kepercayaan klan naga. Anda telah sepenuhnya mengkhianati klan naga, apalagi jika senjata Anda ditujukan ke domain naga, itu berarti Anda telah sepenuhnya mengkhianati klan naga. Petik 2 Ketika Longchen mengatakan ini, pembangkit tenaga-naga di belakang mereka semua mengertakkan gigi. Pada awalnya, banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa klan Yinglong dan klan tulang naga akan mengkhianati Longyu. Karena tidak peduli seberapa kacaunya Longyu dan berapa banyak korban yang ada, itu adalah masalah internal Longyu. Sekarang, postur klan Yinglong dan klan Bond Dragon telah membuat mereka benar-benar kedinginan. Yang paling dibenci klan naga adalah pengkhianatan, yang tidak bisa mereka terima. Pada saat ini, mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka berharap bisa segera keluar dan membunuh mereka. Kalian umat manusia paling baik dalam membelokkan yang benar dari yang salah dan membingungkan hitam dan putih. Saya melakukan ini untuk masa depan klan naga. Aku tidak ingin melihat Longyu dibutakan olehmu, ras manusia yang berbahaya. Hari ini, tidak ada gunanya bahkan jika Anda berbicara tentang menghancurkan langit, bahkan jika Anda menanggung keburukan abadi, saya akan membunuh sumber kejahatan Anda. Petik 2 Setelah Ying Changkong selesai berbicara, dia memandang Mo Ying dan yang lainnya, dan berteriak dengan benar, kami berdua adalah naga, tetapi Anda lebih suka percaya pada ras manusia yang berbahaya daripada ras Anda sendiri. Alasan Selama Anda menyerahkan Longchen, saya, Ying Changkong, akan segera ditangkap, dan saya akan meninggalkan Anda sendirian. Petik 2 Apa yang dikatakan Ying Changkong segera menggerakkan pembangkit tenaga klan naga yang tak terhitung jumlahnya? Untuk sementara, mereka tidak tahu apakah Ying Changkong benar-benar menghianati klan naga atau apakah dia hanya mengincar Longchen. Faj, terus membodohi, terus membodohi. Longchen mengulurkan tangannya, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan pertunjukan. Apa itu penipuan? Ini adalah fakta. Anda adalah penyebab utama kekacauan di Longyu. Selama Anda tertangkap tanpa perlawanan, bencana Longyu bisa dihentikan dalam sekejap. Jika Anda benar-benar menginginkan kebaikan Longyu, Anda harus berdiri sekarang, daripada mengabaikan kenyamanan Longyu untuk melindungi diri sendiri. Ying Changkong berkata dengan marah. Bisakah kamu menghafal baris ini? Kalimatnya lancar dan ekspresinya halus, jadi saya berlatih secara rahasia. Namun, saya pikir baris Anda rusak. Bukankah seharusnya Anda jelaskan dulu, siapa yang membuat delapan gerbang ini? Menurut logika normal, Anda harus menunjukkan asal dari delapan gerbang terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa Anda tidak punya pilihan selain melakukan langkah yang buruk. Kemudian, dia menunjukkan sikap membenci besi tetapi bukan baja, mengatakan bahwa semua orang ditipu oleh anak Longchen ini. Namun, demi Longyu dan masa depan klan naga, selama kamu mengalahkan anak laki-laki Longchen ini, kamu akan menutup pintu ruang ini, dan semua bencana dapat dikurangi menjadi tidak terlihat. Hal ini, Anda harus mengikuti ritme. Anda mengacaukan urutannya, dan semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang ingin Anda ungkapkan. Longchen menunjuk ke pintu ruang angkasa, merentangkan tangannya, dan berkata dengan wajah bingung. Anda. Ying Changkong menunjuk ke arah Longchen, dan tercekik untuk beberapa saat. Kata-katanya memang diajarkan oleh seseorang, dan seperti yang dikatakan Longchen, dia sangat bersemangat sehingga dia melupakan bayangan dan langsung membiarkan Mo Ying dan yang lainnya menyerahkannya. Sekarang Longchen menunjukkan kekurangan ini, dia tertegun. Tidak ada cara untuk menutupi kesalahan fatal ini. Bagaimana tentang, jika Anda mundur, kami juga akan mundur gelombang. Mari mulai dari kalimat pertama, ayo lakukan lagi. Longchen bertanya ragu-ragu. Kata-kata Longchen hampir membuat para ahli Longyu tertawa. Namun, mereka juga memahami niat Ying Changkong dan lainnya. Ying Changkong mengertakkan gigi karena malu. Lagi pula, dia tidak pernah bertindak dalam hidupnya. Dia diekspos di tempat untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan rasa marah dan cemas, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku baru saja berkata, jangan repot-repot, hapus saja Longyu bersama. Pada saat ini, suara dingin datang dari pintu luar angkasa. Boom-boom-boom. Delapan gerbang bergetar pada saat yang sama, dan setelah dibuka secara ekstrim, sosok tak berujung menyembur keluar dari delapan gerbang seperti air pasang. Ketika mereka melihat sosok-sosok itu, Mo Ying, Qi Yue, Si Ekian Zhong dan yang lainnya semua mengertakkan gigi, dan mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela gigi mereka. Klan Naga Bab 5480, Puncak Langit Naga Neraka Di tengah udara hitam, satu persatu sosok keluar dari gerbang ruang angkasa. Tubuh mereka terjalin dengan udara dunia bawah, seperti pembawa pesan ekstasi roh yang berjalan keluar dari dunia bawah. Aura mereka dingin, tetapi darah mereka melonjak, dan tubuh mereka memancarkan kekuatan naga yang sangat besar, tetapi kekuatan naga itu membuat semua pembangkit tenaga naga yang hadir merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Mereka adalah klan naga dunia bawah, pengkhianat dari klan naga, dan mereka adalah keberadaan yang dapat diperoleh dan dihukum oleh setiap klan naga yang kuat. Sejarah pengkhianatan klan naga dunia bawah terhadap klan naga dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan, namun alasan spesifiknya telah lama dilupakan oleh klan naga. Mereka hanya tahu bahwa klan naga hitam adalah pengkhianat tak termaafkan yang akan bertarung tanpa henti begitu mereka bertemu. Saat ini, klan naga neter muncul dengan anggun di Longyu, yang merupakan penghinaan terbesar bagi seluruh Longyu. Pada saat itu, Mo Ying, Qi Yue, Si Ye Qianzong dan pembangkit tenaga naga lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kebencian terhadap klan naga neter telah terukir jauh di dalam darah dan jiwa mereka, masing-masing dari mereka mengepalkan senjatanya dengan erat, siap menyerang kapan saja. Ini adalah naga dunia bawah yang sebenarnya. Naga dunia bawah yang hidup di dunia bawah berbeda dari naga dunia bawah yang ditemui Longchen sebelumnya. Mereka membawa aura dan hukum dunia bawah pada mereka. Kebencian mentah. Nada ini lebih buruk daripada beri-beri saya. Keluarlah dan biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu, dan kamu bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Longchen mencibir. Ledakan. Pembangkit tenaga tak berujung dari klan naga hitam masih mengalir keluar dari delapan gerbang luar angkasa, dan jumlahnya dua kali lebih besar dari seluruh pembangkit tenaga listrik alam naga. Saat Longchen selesai berbicara, kerumunan yang tak ada habisnya berpisah, dan seorang pria berambut panjang mengenakan mahkota hitam, sabuk emas di pinggangnya, dan pistol naga hitam berjalan keluar. Ketika pria itu muncul, moyang dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka pada saat yang sama, dan mereka merasakan suasana kacau yang luas pada pria itu. Ini juga orang kuat yang telah disegel, dan menilai dari nafasnya, waktu penyegelannya jauh lebih awal dari mereka. Hal yang paling menakutkan adalah setiap kali dia melangkah, bunga teratai hitam akan muncul di bawah kakinya. Bunga teratai dipadatkan oleh hukum dunia bawah, dan dia memiliki aura seperti dewa di tubuhnya. Orang ini kuat. Ketika moyang dan yang lainnya melihat pria ini, hati mereka bergetar, tetapi mata mereka penuh dengan fanatisme. Semakin kuat lawan, semakin bersemangat mereka. Pria itu berjalan keluar seperti seorang kaisar yang turun ke dunia, dengan kekuatan yang luar biasa, sekelompok kaisar naga setengah langkah dari klan naga dunia bawah mengikutinya dengan hormat, jelas identitasnya sangat tidak biasa. Pria berambut hitam berdiri di udara, melihat ke bawah keseluruh domen naga, dan akhirnya menatap Long Chen dengan seringai di sudut mulutnya. Kamu adalah satu-satunya ras manusia di sini, kamu adalah Long Chen, kan? Pria berambut hitam itu sebenarnya mengenal Long Chen, yang membuat para ahli di Long Yu merasa sangat aneh. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan jika kamu harus kentut, jangan mengatakan omong kosong yang kamu tanyakan dengan sengaja, dan fokuslah padanya. Long Chen berkata dengan ringan. Yang mulia, pria ini sombong, biarkan pria tua itu merobek mulutnya terlebih dahulu, baru Anda bisa berbicara dengannya. Pria berambut hitam itu dengan marah dicekik oleh Long Chen, dan raja naga keluar satu setengah langkah di belakangnya untuk meminta perintah. Tidak perlu terburu-buru. Pria kulit hitam itu menghentikan pria tua itu dengan lambayan tangannya. Dia memandang Long Chen, menahan amarahnya dan berkata, Apakah jaring sutra darah kekaisaran ada di tanganmu? Mendengar jaring sutra darah kekaisaran, hati Long Chen tergerak. Jika dia tidak menyebutkan hal ini, Long Chen hampir melupakannya. Hanya saja jaring sutra darah kekaisaran dilebur oleh KLCW. Menurut Keli Moon, ia masih belum memiliki kemampuan untuk mencernanya sepenuhnya. Itu benar, itu ada di tanganku, kata Long Chen. Serahkan, pria itu membentak. Menjerit ayah, kata Long Chen. Apa? Jelas pria itu tidak terbiasa dengan percakapan seperti ini, jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Kamu bukan anakku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Jadi, tolong hubungi ayahmu dulu. Long Chen menjelaskan. Mencari kematian. Pria berambut hitam itu sangat marah, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani bermain denganku, Minglong Tian Feng. Apakah Anda akan mencoba hukuman api pemurnian jiwa keluarga Minglong saya? Raungan pria itu mengguncang alam semesta, dan setiap kata dan suara membawa kekuatan tertinggi surga, yang membuat telinga orang meraung dan jiwa mereka bergetar. Pada saat itu, wajah Mo Ying dan yang lainnya berubah. Mereka menemukan bahwa karena masuknya roh dunia bawah dari delapan gerbang ruang angkasa, hukum langit dan bumi di sini terinfeksi oleh hukum dunia bawah, hampir menjadi bagian dari dunia bawah. Pria yang menyebut dirinya puncak langit naga nether memiliki hukum dunia bawah, dan dalam raungannya, dia membawa kekuatan langit yang tidak bisa mengikuti kata-kata, yang bukan pertanda baik. Di bawah restu dari hukum dunia bawah, kekuatan klan naga dunia bawah akan dimainkan sepenuhnya, tetapi mereka harus menghadapi campur tangan hukum dunia bawah. Meskipun mereka telah memperhatikan masalah ini sebelumnya, sebagian energi gelap tidak cukup untuk mengubah hukum di sini. Tanpa diduga, delapan gerbang ruang angkasa ini bukanlah gerbang ruang angkasa yang sederhana, tetapi dalam bentuk formasi, yang menarik kekuatan dunia bawah dan mengubah seluruh wilayah naga menjadi dunia bawah. Cepat berhenti menyombongkan diri, masih dari zaman dulu sampai sekarang. Itu karena kamu beruntung tidak bertemu lawan sepertiku, kalau tidak kamu tidak akan bisa hidup sekarang. Long Chen cemberut. Ras manusia bodoh, berbicara denganmu seperti bermain piano dengan seekor sapi. Karena Anda menolak untuk menyerahkan jaring sutra darah kerajaan, saya akan memukul Anda sampai Anda menyerahkannya hari ini. Ledakan Naga neraka Tian Feng meraih punggung dengan tangannya yang besar, memegang tombak naga hitam di tangannya, dan energi dunia bawah yang tak berujung melonjak. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Ying Chang Kong berteriak. Ying Chang Kong berdiri, dan dia berteriak keras kepada Mo Ying dan yang lainnya, Kamu harus sadar, Long Chen adalah sumber bencana di Long Yu, selama kamu menyerahkan Long Chen, semua masalah akan terselesaikan. Apakah Anda akan mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dari klan naga kita demi umat manusianya? Apakah itu layak? Petik 2 Diam Si E Kian Zong tidak tahan lagi, dan meraung dengan marah, kalian semua memakai celana yang sama dengan klan Ming Long, kalian telah sepenuhnya menghianati klan naga, dan kalian masih memberi tahu kami ini, apakah kalian benar-benar berpikir kami idiot? Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, dan meminta mereka untuk menyerahkan Long Chen hanyalah penghinaan terbesar terhadap IQ mereka. Dengarkan aku, teriak Ying Chang Kong. Melihat tatapan cemas Ying Chang Kong, Long Chen terkejut sesaat, mengapa orang ini memiliki ekspresi yang aneh. Tiba-tiba, hati Long Chen bergetar, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Seperti kilatan petir, dia melangkah mundur. Berdengung. Saat Long Chen mundur, cakar naga muncul dari udara tipis, dan cakar tajam itu hampir menyentuh hidung Long Chen dan jatuh. Qi. Dada Long Chen terbelah oleh cakar naga yang tajam, tetapi pada saat kritis, dia mundur. Gelombang mencari kematian. Mo Ying dan yang lainnya terkejut dan marah. Dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak menyadari serangan mendadak itu. Untungnya, Long Chen bereaksi cukup cepat, kalau tidak dia akan dipukul. Ledakan. Mo Ying, Si E. Kian Zong, Qi Yue dan pembangkit tenaga listrik tingkat patriark lainnya menembak cakar naga pada saat yang sama, dan terjadi ledakan keras, dan Mo Ying dan yang lainnya terlempar ke belakang. Apa? Perubahan mendadak membuat semua orang ngeri. Dengan upaya bersama dari beberapa patriark, mereka tidak dapat menggoyahkan cakar naga. Berdengung. Cakar naga membuat Mo Ying dan yang lainnya terbang. Cakar itu terbalik dan meraih Long Chen lagi. Kali ini, kekuatan naga yang menakutkan melonjak, dan kekuatan jalan kekaisaran memenuhi langit. Kekuatan Kaisar Naga. Seseorang berseru, mengenali kultivasi master cakar naga.